kemudian kami lanjut kemudian ini ya pencatatan kelahiran WNI di luar negeri yang telah dicatatkan di negara setempat dan yang belum dicatatkan di negara setempat diterbitkan, dilaporkan ke perwakilan Republik Indonesia ini bapak sekalian ada dua ini pencatatan kelahiran telah dicatatkan di negara setempat, contohnya Malaysia sudah menerbitkan namanya sisir kelahiran perlu dilaporkan ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri telah dicatatkan pada instansi yang berwena di negara setempat dilaporkan kepada perwakilan jadi harus dilaporkan ke perwakilan Republik Indonesia baik itu ke kedutaan atau ke konsulat jenderal Republik Indonesia contohnya mungkin dia melahir di Malaysia mungkin dilaporkan ke konsulat jenderal Republik Indonesia bisa ke kedutaan besar, bisa juga ke konsulat kemudian persyaratan apa? yang perlu disampaikan kalau perwakilan ke perwakilan fotokopi kutipan akte kelahiran dari negara setempat jadi dibawa fotokopinya kemudian fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia orang tua atau paspor dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah paspor jadi itu disampaikan fotokopinya dan dokumen perjalanannya nanti di pemohon mengisi formulir namanya formulir pelaporan pencatatan sipil sudah ada di perwakilan itu namanya kodenya F202 kalau di luar negeri kan namanya F201 kemudian daftar ini ya kan nggak perlu menjelaskan nanti perwakilan menerbikan surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI jadi kalau sudah ada akte dari negara Malaysia atau dari Australia dilaporkan ke perwakilan perwakilan tidak perlu lagi menerbikan akte cukup menerbikan surat keterangan pelaporan WNI di luar negeri itu kalau umpamanya negara tersebut sudah menerbikan akte catatan sipil nah kemudian bagaimana kalau umpamanya tidak dilaporkan ke negara setempat maka kalau umpamanya negara setempat tidak mau menerbitkan atau susah berurusan dengan negara tersebut maka bisa diguatkan di perwakilan Republik Indonesia jadi ada dua pilihan tapi pilihan pertama itu adalah negara setempat kemudian pilihan kedua itu adalah keperwakilan Republik Indonesia nanti dibuatkan aktenya akte kelahirannya apa yang diperlukan untuk menerbikan akte kelahiran di perwakilan ya pada prinsipnya sama kalau dalam negeri bahwa sekalian fotokopi keterangan kelahiran dari instansi yang berwena di negara setempat contohnya mungkin dari rumah sakit kan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit kemudian apalagi fotokopi paspor dokumen perjalanan kemudian apalagi fotokopi buku nikah kutipan akte pertahuinan atau bukti lainnya yang besar jadi sama pada prinsipnya sama kalau di Indonesia kalau di Indonesia kan tentu diperlukan KKKTP tapi kalau di luar negeri tidak diperlukan disini cukup dokumen perjalanan atau paspor gitu sebagai pengganti KKKTP buku nikah kutipan akte perkawinan atau bukti lainnya yang besar bukti lainnya yang besar itu adalah akte dari negara yang bersengkutan biasanya kalau di luar negeri kan macam-macam mungkin sertifikat meritnya sertifikat perkawinannya itu maksudnya bukti lainnya yang besar kemudian mengisi formulir sama dengan yang di dalam negeri itu formulir F202 itu diisi oleh pemohon kemudian hasilnya apa? kutipan akte kelahiran jadi perwakilan itu menerbitkan kutipan akte kelahiran sama kalau di dalam negeri ya itu diberikan akte kelahiran jadi format akte kelahiran diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dengan yang diterbitkan oleh perwakilan itu persis sama persis sama bentuknya karena aturannya merujuk sama yaitu peraturan menteri dalam negeri kalau saat ini peraturan menteri dalam negeri nomor 109 tahun 2019 jadi akte yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil dan yang diterbitkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu persis sama bentuknya isinya sama formulasi kalimatnya sama formatnya sama ya gitu Bapak-Ibu sekalian format daripada pencatatan sipil di luar negeri ya itu yang kelahiran pada prinsipnya itu sama Bapak-Ibu sekalian jadi ya ini aturan yang ini udah sama semua dicatatkan atas kelahiran sebagai anak seorang ibu ini sama yang aturannya Bapak-Ibu sekalian ini aturan yang ada di Permendagri 109 108 maaf mengenai pencatatan sipil nah ini kami gak perlu sampaikan karena ini sudah sering juga disampaikan jadi aturan dicatatkan di Perwakilan Republik Indonesia sama aturannya tata cara pembuatan akte kelahirannya sama persaratannya pun juga hampir sama ya gitu kan dalam negeri maupun di Perwakilan Republik Indonesia kemudian mengenai perkawinan pada prinsipnya sama antara kelahiran perkawinan itu prinsipnya sama apabila negara tersebut sudah mencatatkan perkawinannya kalau banyakkan Indonesia mungkin kawin di luar negeri kan diterbikan aktenya oleh negara Australia ya sama kalau apabila negara Australia sudah menerbikan akte perkawinannya bagi warga negara Indonesia bisa kawin sama-sama WNI atau antara WNI dengan warga negara asing ya itu bisa dicatatkan di Perwakilan di negara tersebut atau di Perwakilan jadi pada prinsipnya sama dengan kelahiran jadi perkawinan pun juga bisa dilakukan oleh di negara tersebut atau kalau negara tersebut tidak mau mencatatkan bisa dicatatkan di Perwakilan jadi Perwakilan Republik Indonesia pun bisa mencatatkan perkawinan bagi warga negara Indonesia baik perkawinan antara WNI maupun antara WNI dengan orang asing jadi bisa sama dengan yang kelahiran ini sama Pak Babi Sekalang tata caranya ya itu kami sampaikan tadi bisa dilaporkan ke negara tersebut bisa juga kepada Perwakilan kalau pamanan negara tersebut tidak mau mencatatkan perkawinannya maka bisa dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia nanti sama persyaratannya apa kutipan akta perkawinan dari negara setempat ya dilaporkan ke Perwakilan papanan negara tersebut sudah menerbitkan akta perkawinan papanan ada warga negara Indonesia yang lahir menikah di Amerika ya kan jadi akte yang dari Amerika tersebut akta perkawinan dari Amerika tersebut berlaku ya nanti kalau sudah ada aktenya tinggal dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia sama yang di kelahiran tadi dibawa fotokopi kutipan akta perkawinan dari negara tersebut kemudian dokumen perjalanannya fotokopinya jadi cukup fotokopi Bapak-Bapak sekalian jadi cukup fotokopinya nanti pemanya petugas perlu verifikasi dia minta ditunjukkan yang aslinya jadi disini persyaratannya cukup fotokopi fotokopi kutipan akta perkawinan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia sama kutipan akta perkawinan dari negara setempat dokumen perjalanan Republik Indonesia gitu jadi itu bagus sekalian untuk penerbitan akta perkawinan tinggal dilaporkan negara kalau negara terstruktur yang menerbitkan perkawinan tinggal dilaporkan keperwakilan Republik Indonesia nanti perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pelaporan jadi bukan lagi akta perkawinan tapi surat keterangan pelaporan itu sama prinsipnya dengan yang kelahiran ini kalau pemanya negara tersebut tidak mau mencatatkan perkawinan bagi orang asing maka dilaporkan keperwakilan Republik Indonesia nanti perwakilan menerbitkan aktanya persyaratannya apa ini fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari negara tersebut artinya akte akte perkawinan dari negara tersebut maksudnya surat keterangan terjadinya perkawinan dari pemuka agamanya gitu kan ini fotokopinya jadi cukup fotokopinya kemudian apalagi pas foto warna suami dan istri pada prinsipnya sama yang di luar negeri di dalam negeri maksud kami kemudian dokumen perjalanan fotokopi paspor fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili mungkin menunjukkan domisili di negara tersebut atau surat keterangan pindah luar negeri jadi kalau kita warga negara itu Indonesia sudah pindah ke luar negeri kan namanya surat keterangan pindah luar negerinya karena KKKTB itu kan tidak berlaku di luar negeri yang berlaku itu adalah paspor dan surat keterangan pindah luar negeri itu yang berlaku kalau sudah di luar negeri jadi kalau ada warga negara Indonesia mau menetap di luar negeri apakah bekerja atau mengikuti pendidikan maka lapor ke Dinas Dukcapil nanti Dinas Dukcapil menerbitkan surat keterangan pindah luar negeri kemudian formulir ya sama jadi nanti perwakilan Republik Indonesia menerbitkan akta akta perkawinan Bapak-Ibu sekalian nah itu yang perkawinan yang begitu juga dengan perceraian sama Bapak-Ibu sekalian prinsipnya sama sama antara kelahiran perkawinan perceraian nah itu prinsipnya sama apabila negara tersebut mau mencatatkan maka bisa dicatatkan di negara tersebut tetapi kalau negara tersebut tidak mau mencatatkan maka bisa dicatatkan dibuatkan aktennya di kantor perwakilan Republik Indonesia nanti perwakilan kepemainya negara tersebut sudah menerbitkan aktennya tinggal lapor ke perwakilan nanti perwakilan menerbitkan surat keterangan pelaporan surat keterangan pelaporan kelahiran kalau melahirkan surat keterangan pelaporan kematian kalau meninggal ya gitu kan atau surat keterangan pelaporan perkawinan kalau kawin gitu bagus sekali jadi prinsipnya sama ya ini sama juga kami gak perlu menjelaskan ini sama dengan kematian juga prinsipnya sama jadi prinsipnya kalau di luar negeri ada dua cara bisa melalui setempat diterbitkan aktennya atau melalui perwakilan Republik Indonesia mulai dari kelahiran ya kan perkawinan percaraian kematian termasuk pengangkatan anak sama prinsipnya di negara tersebut ya ini juga pengangkatan anak pengangkatan anak juga sama ya apabila ada warga negara Indonesia mau mengangkat WNA di luar negeri maka bisa dicatatkan dilaporkan ke perwakilan nanti perwakilan kalau pengangkatan anak itu nanti karena pengangkatan anak ini kan tidak ada aktenya sama kalau dalam negeri kan kalau di Indonesia kan nanti akte kelahirannya dibuat catatan pinggir jadi tidak ada namanya akte pengangkatan anak kalau segala negeri kalau sudah ada khususan pengadilan mengenai pengangkatan anak tinggal dilapor ke perwakilan Dinas Dukcapil nanti Dinas Dukcapil membuat catatan pinggir siapa nama orang itu angkatnya di akte kelahirannya jadi tidak ada akte kelahiran sama kalau di luar negeri setiap pengangkatan anak WNA oleh warga negara Indonesia di luar negeri warga negara asing oleh warga negara Indonesia dilaporkan keperwakilan Republik Indonesia nanti perwakilan Republik Indonesia menerbikan surat keterangan pengangkatan anak jadi setiap pengangkatan anak di luar negeri dilaporkan keperwakilan nanti perwakilan menerbikan surat keterangan pengangkatan anak nanti kalau kembali ke Indonesia nanti dilaporkan ke Dinas Dukcapil Nanti di Narnuk Capil Tentu dari perwakilan menerbitkan surat terangan pengangkatan anak Nanti Duk Capil mengukuhkan surat pengangkatan anak itu dari perwakilan Ada tanda tangannya di situ Jadi nanti di samping kanan ada tanda tangan kantor perwakilan Di jabatan catat sipil Kemudian di sebelah kiri ada kolom tanda tangan kepala dinas Nanti dikukuhkan Kalau rekan-rekan Duk Capil Bisa melihat formatnya ada di Permendagri 109 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!